Sejumlah ranjau antipersonil ditemukan di sekeliling pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporo J. Dengan adanya hal itu, para ahli dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA tengah melakukan pengamatan. Direktur Jenderal Badan itu, yakni Rafael Gross yang menyebut, telah meninjau lokasi pada Minggu 23 Juli 2023. Kala itu, para ahli IAEA melihat sejumlah tambang yang berada di zona penyangga antara pembatas perimeter internal dan eksternal situs. Menurut Rafael Grossi, bahan peledak ranjau tersebut tak seharusnya diletakkan di sekeliling pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporo J. Pasalnya akan mempengaruhi sistem keselamatan dan keamanan nuklir tersebut. Mengingat pula, bahan peledak itu tak sesuai dengan standar keselamatan IAEA dan panduan keamanan nuklir. Terima kasih telah menonton!